Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Nur Albania Di video kali ini aku mau share video tentang makeover dapur di rumah kontrakan aku Nah ini before afternya, jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video aku sampai akhir ya Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan nonceng notifikasinya Nah ini dia penampakan dari dapur kontrakan aku sebelum di makeover Top table-nya ini kecil banget, cuma sekitar 1,2 meter Terus aku tambahin meja dan juga rak piring seperti ini Tapi bentuknya masih belum beraturan ya, barang-barangnya juga masih berantakan di mana-mana Jadi supaya lebih rapi, lebih estetik dan juga lebih nyaman tentunya Aku putusin untuk makeover dapur ini Sekarang langsung aja kita mulai proses makeovernya Yang pertama suami aku nge-cet jendela yang ada di samping top table tadi Ini cetnya memang udah kotor banget, udah hitam-hitam gitu Jadi kita cet aja warna putih semuanya Nah untuk pintu jendela di dapur kontrakan aku ini masih menggunakan pintu yang medelama seperti ini ya teman-teman Jadi ini di cet juga semuanya full warna putih Lanjut ke step kedua yaitu kita mau tempelin wall foam di dinding dapurnya ini Aku menggunakan motif bata dengan ukuran 70x77 cm Dan hasilnya seperti ini Dan bagian bawah ini memang tidak dikasih wall foam karena nanti akan ditutup dengan meja Lalu di atas kompornya ini juga udah kita pasang ambalan Sorry banget ternyata pas pasangnya itu nggak ke-record Ini papanya aku beli di tukang kayu Terus beli sikunya itu di toko bangunan gitu Step yang ketiga yaitu pemasangan gorden Buat teman-teman yang mungkin salfok dengan baju suami aku kenapa ganti-ganti? Karena makeovernya ini memang tidak dalam satu hari ya teman-teman Tapi nunggu weekend pas suami aku libur baru deh kita kerjain Jadi sekitar satu bulan lebih baru makeovernya ini selesai Makanya ini di hari yang berbeda dan bajunya juga beda ya teman-teman Oke ini udah selesai pasang gordennya Selanjutnya aku mau pasangin lampu LED neon flex di bawah ambalannya ini Aku tempelin menggunakan double tip warna bening Untuk barang-barang yang aku gunakan di makeover ini teman-teman bisa cek di description box ya Nah double tipnya ini aku tempelin sampai ujung dan hasilnya seperti ini Lanjut aku tempelin gantungan di bawah ambalannya ini Nah step selanjutnya kita akan susun lagi barang-barang yang sebelumnya digeser By the way disini kita beli westafel gitu ya teman-teman karena sebelumnya gak ada westafel Dan ini meja yang sebelumnya udah dipakai juga aku taruh lagi disini Step selanjutnya yaitu pemasangan gorden kolong dapur Jadi mulai dari westafel top table dan juga meja yang di samping top table tadi Bakalan aku pakein gorden kolong dapur supaya bentuknya lebih rapi ya Nah disini aku memang masih menggunakan meja yang sebelumnya aku gunakan juga Karena masih bagus dan ini dia hasilnya setelah dipasangin gorden kolong dapur Nah sekarang kita masuk ke proses dekorasi Aku mulai dari gantungan ini ya Disini aku gantungin beberapa barang Mulai dari saringan tepung, pengupas buah, dan lain sebagainya Untuk barang-barang yang aku taruh di gantungan ini Ataupun dekorasi lainnya itu memang aku sesuaikan dengan tema warna dapur aku ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan barang-barang yang ini Aku juga udah pernah share videonya di Shopee Hall perlengkapan dapur Cek aja video aku yang lainnya ya Untuk pemilihan warna ataupun tema dapur ini Aku mengarah ke wood and white Yaitu warna putih yang dimix dengan warna kayu ataupun warna coklat muda Selanjutnya aku mau susun beberapa barang di atas ambalan ini Disini aku taruh beberapa blender dan juga spatula set Karena aku gak punya kitchen set ataupun lemari untuk menyimpan blender ini Jadi blendernya kita taruh disini aja ya Kebetulan warnanya masih senada Lanjut ke ambalan yang kedua Disini tempat bumbu-bumbu Mulai dari kecap-kecap, saus, dan lain sebagainya Nah botolnya ini aku beli di Shopee Untuk teman-teman yang penasaran langsung aja ya Cek di description box Sementara untuk tempat garam, penyedap, kaldu, dan lain sebagainya Aku menggunakan botol kaca bekas selai coklat yang biasanya aku beli Karena menurut aku ini botolnya masih bagus banget Dan bisa banget untuk aku manfaatkan Makanya aku gunakan untuk tempat bumbu-bumbu aku Lalu untuk bagian sudut Sebelah kanan kompor Aku mau taruh minyak goreng Dan juga pisau set sekaligus talenan aku Seperti ini Dan di bagian belakang kompor Masih ada space sedikit Disini aku taruh minyak untuk MPAC anak aku Ini olive oil Lalu disebelahnya aku taruh oil pot Oil pot ini adalah tempat untuk menyimpan minyak goreng bekas yang masih bagus Step selanjutnya Aku akan melapisi kabel warna merah ini Dengan lakban kertas warna putih Supaya warnanya senada dengan warna dapur ini Hasilnya seperti ini ya Sekarang coba kita colokin Nah kelihatan ya Lebih natural gitu Lebih matching dengan warna dapur Kalau warna merah tadi itu akan sangat mencolok Sekarang aku coba nyalahin lampu LED-nya Yang di bawah ambalan tadi Nah seperti ini hasilnya teman-teman Terus aku akan menyusun barang-barang di atas meja ini Dimulai dengan tudung saji susun Selanjutnya rice cooker Selanjutnya air fryer Dan yang terakhir aku taruh disini dispenser ya teman-teman Lalu disebelah meja ini aku mau taruh kulkas Kulkas aku ini sebenarnya berwarna biru tua ya teman-teman Tapi supaya matching dengan warna dapur Aku tempel dengan stiker warna putih marble seperti ini Selanjutnya supaya lebih rapi lagi Bagian atas kulkas ini aku kasih cover kulkas Sama juga dengan galon Aku kasih cover galon seperti ini Motif cover galon dan cover kulkasnya memang sama Tapi aku beli di toko yang berbeda ya teman-teman Lalu di bagian atas kulkas ini akan aku taruh beberapa barang Karena gak ada tempat lagi Jadi aku manfaatin aja bagian atas kulkas ini Ada dua kontainer kecil Isinya itu teh dan lain sebagainya Disini aku taruh barang-barang yang sering kita gunakan Atau kita pakai sehari-hari Seperti gula, susu, selai, dan lain sebagainya Terus aku juga taruh obat-obatan di atas kulkas ini Ada black mors dan lain sebagainya Sebenarnya menurut aku bagian atas kulkas ini agak kurang estetik Karena barang-barangnya agak menumpuk gitu Tapi gak apa-apa kita susun aja serapi mungkin Terus di sebelah kulkas aku taruh taneman lidah mertua sebagai hiasan Lalu di sebelah westafel ini aku taruh tong sampah yang ada tutupnya Dan terakhir kita kasih keset dapur And this is the final result And the last aku mau ucapin terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir Yang udah subscribe aku juga Buat teman-teman yang belum subscribe Bantu subscribe ya Yang suka video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like Terus kalau ada saran Ataupun pengen aku buatin video makeover lainnya Silahkan komen di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah